Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nebraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang powerline Yaitu semacam alat yang digunakan untuk mentransmisikan dari Internet ke jaringan instalasi listrik Jadi disini ada gambaran dari alatnya Yaitu alatnya ini di mendapatkan paket data atau jaringan internet Masukkan ke alat ini dan konversikan ke listrik Dan masuk ke jaringan listrik Dan ini gambaran dari alat powerline Dan disini ada fitur-fiturnya yaitu bisa digunakan untuk wifi clone button Jadi cukup kita mencolokkan listrik ini ke listrik Habis itu tinggal pencet clone Langsung terpiring antara pengirim dan penerimanya Dan disini bisa menghantarkan 500 Mbps over powerline Jadi bisa sampai kecepatan 500 Mbps Dan ada apabila menggunakan wifi nya Range extender nya untuk fitur itu Bisa mencapai 300 Mbps Dan untuk yang dual ethernet port Disini ada Dan disini ada fitur plug and play Jadi tinggal colok dan dapat digunakan Nah disini pairing nya tinggal pencet Tombol ini Wifi clone button Dan disini Cukup mudah Apabila yang wifi biasa harus menggunakan pairing dengan web Kita buka web Ini tinggal pencet tombol ini Tombol pairing nya Nah ini gambar ada di topologi nya Jadi kita mendapatkan paket data Atau internet Dari modem ISP Kita berlangganan Kita tarik kabel ke powerline ini Powerline ini akan menguat versikan dari jaringan LAN Ke jaringan listrik Selanjutnya di sisi penerimanya Ada juga satu lagi Yang berfungsi sebagai penerima Jadi cukup satu aja yang mengirimkan Dapat diterima oleh sampai Satu sampai tiga Dengan ketentuan Penerima ini harus dalam satu jaringan yang sama Jaringan kabelnya Disini Flexible Placing option Jadi bisa ditaruh dimana-mana Dan dibandingkan yang ini Yang menggunakan wireless Yang menggunakan wireless ini Ketika Menembus tembok akan terjadi Akan terjadi hambatan Yang menyebabkan speednya menurun Ada preferensinya Dari sini Perbandingan antara menggunakan powerline Dengan yang Transmisi menggunakan Gelombang radio Disini diklaim lebih cepat Speednya Karena tidak ada pengurangan Kecepatan Dibandingkan dengan Yang wireless Ketika menembus tembok Kecepatannya akan menurun Dan ini gambaran topologinya Jadi cukup satu aja Pengirimnya Dari sini pengirimnya Bisa digunakan sampai tiga Penerima Dengan kecepatannya sama Dan ini Untuk powercom Kebutuhan listriknya Sekitar 7W Untuk standbynya 4W Cukup kecil juga Dan ada LED indikatornya Power PLC Ethernet Wifi Wifi Cloud Dan Ragenya 300m Untuk Jangkauannya Ketika melewati Kabel listrik Cukup jauh juga 300m Dan dilengkapi dengan Passport Wifi Yaitu WP WPA WPA2 WPA2 PSK WPA2 PSK Dan Disini Cukup mudah Penggunaannya Dan cukup Sini dari saya Apabila ada pertanyaan Tentang powerline ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila ingin mengikuti Topik selanjutnya Silahkan Subscribe Mari kita cari Untuk harganya berapa Untuk harganya Sepasang Dibanderol sekitar Mulai dari Rp656.000 Ya cukup mahal juga sih Karena masih Tergolong baru Teknolog ini Nah apabila ingin menggunakan Silahkan Beli langsung Di online shop Dan tinggal mencolokkan Kulistrik dan Sengter piring Cukup sekian Apabila ada pertanyaan Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.